Apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sostrol. Capres nomor urut satu Anis Baswedan mengatakan akses terhadap pekerjaan layak dan jaminan sosial masih jadi masalah di Indonesia. Menurut Anis, masalah Indonesia hari ini adalah 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Pada 2018, dari total 85 juta tenaga kerja bergaji tetap, hanya 13 juta orang yang memiliki pekerjaan sesuai standar kelas menengah, sementara hanya 3,5 juta orang yang mendapat gaji di atas standar kelas menengah. Sisanya 68,5 juta orang atau 80,6 persen memiliki pekerjaan tidak layak dengan upah rendah serta minim perlindungan dan kepastian kerja. Berdasarkan proyeksi Kemendagri per Desember 2023, jumlah penduduk Indonesia 280.725.428 jiwa. Apabila proyeksi jumlah itu dibandingkan dengan jumlah peserta JKN, jumlah penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebanyak 13.413.862 jiwa. Data Kemenaker, per Desember 2023, jumlah kepesertaan BPJS ketenaga kerjaan 61,08 juta orang. Jika dibandingkan berdasarkan data BPS mengenai jumlah penduduk bekerja per Agustus 2023 yakni 139,85 juta orang. Tim Cek Fakta mendapati jumlah pekerja yang belum tercatat sebagai peserta BPJS ketenaga kerjaan mencapai 78,77 juta orang.